Nih, gue gak bisa nih diganggu koncentrasi gue kayak gini-gini Di palunya nih, siapa yang bisa ngangkat nih? Amol, aku poto do it Poto do it, poto do it Poto do it Tangan, tangannya di ujung Angkat Iya Lurus dulu, lurus dulu Lurus Nah, siap di atas, di atas Nah, gini ya Nih, gue demen begini Gak kuat, jedang Siap ya Lima, empat, tiga, dua, satu Satu, dua, tiga, empat Lebih lemah Baru gue mau naikin sejuta Susah banget Ayo, ada yang berani lagi Bang Andre, Bang Andre Siapa? Kru, kru ada yang berani, kru Pak Isbong, aduh jangan Pak Isbong Oh, Andis Sejuta, Andis Tambahin lagi sama gue, gopek Tuh, sejuta Atasnya, atasnya Tartu dibantuin Tartu, diri dulu Lu kapan gambarnya nih Lalu, bawa ya, bawa ya Ayo Jalan Lurus dulu, lurus Tiga Dua Satu Satu Hei Yang gue suruh Angkat Bukan Ayun Bukan Ayun Emang atlet strongman sama atlet angkat beban itu beda ya? Oh beda, beda Jadi Strongman itu Strongman itu dulu mungkin bukan olahraga yang dilombakan untuk Untuk kayak atlet Pertandingan gitu Lebih ke hobi kali ya? Jadi strongman itu kayak show Lebih kayak sirkus pertunjukan gitu Pertunjukan orang kuat zaman dulu Tapi sekarang jadi sebuah cabang Sekarang jadi lomba Cabang olahraga juga Tapi gak masuk cabang olahraga yang dipertandingkan kayak di event-event Or share games belum? Gak Jadi ntar mungkin ada Event personal kali ya jatuhnya Iya Grup Community ya? Kayak untuk poker jurnas gitu belum ada Jadi ya Ya siapa tau lah ya Kan e-sport juga dulu bukan sebuah event olahraga Cedera yang pernah dialami selain dada bengkak apa? Ini kayak cedera deh Beda Bedanya cewek sama cowok gitu Kalau cowok olahraga itu dadanya bengkak Kalau cewek ngecil Apa cedera yang paling parah yang pernah Mas Haji? Oh ini pernah putus Eh? Aduh Aduh Gilo 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 Kok bisa siwa? Kok bisa Mas Haji? Itu agak lagi latihan ngangkat ban Jadi bannya diangkat nih Iya tau Diangkat kepleset Dari dada Saya tahan Aduh gilo 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 Tapi pas putus ngomong baik-baik kan? Oke abis itu dioperasi Operasi disambung Recovery berapa lama? Lima bulan Lima bulan abis itu balik lagi? Abis itu juara satu Wah Jangan ditepokin Ntar dia luka lagi biar juara satu Kenapa Mas Haji memutuskan untuk Apa? Awalnya gimana? Main di area ini Dulu sempat binaraga Cuman gak Gak sukses gitu Eh ternyata Suka ngangkat yang berat-berat Eh ternyata di Indonesia Baru Olahraganya baru naik gitu Yang strongman ini Tapi mayoritas memang badannya segede gini Atau ada yang lebih kecil? Kalau sebenarnya kalau di Indonesia yang segede saya Ya mungkin baru satu dua gitu Kalau yang di bawah seratus kilo banyak Oh banyak? Tapi bebannya tetap sama? Oh enggak Oh beban disesuaikan dengan Oh iya Misalnya ini 70 kilo ini buat yang berat 85 Mas Haji bisa ngangkat si farmer ini Sampai berapa kilo maksimal? Ini 220 kayaknya Berapa lama waktunya begitu? Ngangkat? Oh kalau yang diangkat itu Bebannya gak terlalu berat Karena kita makanya time Oh waktu Kalau berat-beratan kita jarak Jarak Oh jalan gitu ya? Kita sampai 200 kilo Di bawah jalan Berarti ngangkat 8 anak-anaknya Wendy tuh Disini bisa Bisa Mereka enteng kok Ini berapa lama Mas Haji pernah Ngehold? Oh kalau ini saya Official resminya tuh Belum pernah Lombanya juga belum ada Maksudnya ini saya Mengkampanyekan Palu ini Karena saya mau bikin lombanya gitu Oh Jadi buat mancing Orang-orang kuat di Indonesia tuh Pada keluar gitu Ini 10 kilo aja Susah loh Berat loh Berat banget Cobain lagi Cobain lagi untuk angkat Cara yang benar Kita coba Kita coba hitung berapa lama ya Tiga Dua Satu 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 Tiga Tiga Lima Enam Tujuh 八 Tiga Tuluh Sebelas Tuaulas Tiga belas Empatelas Lima belas Empatelas Apa lagi Mas Haji aja 15 detik Bukan gak, ini cuman contoh, sebenernya kalau lombanya dia harus senderan di tembok. Jadi badannya gak boleh begini. Jadi kalau Archie bahaya ya? Bukan, kan curang, dia kan begini. Kalau senderan gak bisa curang. Jaga keseimbangan, ya bener. Lebih susah lagi dong Bati ya, kalau kayak gini ya. Bati core semuanya main, semua kaki core semua main. Tapi ya kalau misalnya punya badan kuat seperti itu, harus juga pola makan harus diperhatikan juga dong. Oh iya, iya. Itu juga penting. Iya, gue butuh itu juga sebenernya. Lu harus jaga makanan, gue tuh selalu jaga makanan biar gak diminta orang. Gue tuh bener-bener kayak... Lebih kepelit ya. Gue males sebagai berteman-teman. Ya kan berarti kan tenang aja gue kan ada ahli-ahli untuk pola makan gitu kan. Oke, gue butuh itu sebenernya. Nanti, nanti gue kenalin ya sama Wendy ya. Oke, mana sekarang? Sekarang mau angkat ini dulu? Enggak ya. Sama enggak, saya juga enggak. Temen lu aja mana, temen lu? Yaudah bentar ya, ini adalah ahli nutrisi kita. Silahkan. Bentar. Ini Romy Raphael kayaknya? Iya, gue baru ngomong. Katanya ahli Giji, kok Romy Raphael yang ngomong? Ini adenya ade-ade Rey, jadi ade-ade Rey. Ade-ade Rey. Bagaimana kabarnya? Baik, baik. Bagaimana, Ben? Ade-ade Rey. Halo. Oke lalu. Pen centen, �esar gondrong sekarang. Mas Ade terima kasih banyak sudah havedeep di sini. Oh Kakak nya, baratnya Kakak Ade Rey ya? Kakak Rai. Kakak Rai, tutungnya Kakak Rai menang daar seat boomer. Kakak Rai? Ya. directed, mati sudah beroli sini nih. Sama-sama. Ototnya agak beda kanan-kanan gini. Karena tadi pagi saya pas lagi fitness gini, lagi ngangkat gini. Saya ada tawon kan. Apa yang asing ini? Nih, saya kan lagi olahraga nih. Nah, saya juga butuh pola makan yang bagus. Butuh pola makan yang bagus nih. Bagaimana? Ini kan dari Mas Aji nih. Jadi sebenarnya bukan hanya kita fitness gedein badan. Tapi pola makan juga kita harus jatuh. Iya Mas Aji ya? Iya, iya, iya. Yang pertama saya kasih tips. Ini bukan yang sih kita ngajarin. Iya, iya, iya. Nggak apa jadi betawi dia. Saya kasih tips. Bukan yang ngajarin nih. Misalnya yang pertama, kita jangan makan sembarangan. Contohnya misalnya. Contohnya kayak gimana? Makan cotton bud, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nyimil kan tetap. Iya lah, emang nggak boleh. Yang sifatnya nyimil-nyimil nggak boleh. Iya nggak boleh. Kita jauh makanan, pola makan. Jauhin tepung. Oh gitu. Ini tepung nih. Jauhin nih. Nah itu kita jauh. Kita jauh. Iya, iya. Oh nggak boleh ya kok. Iya, iya, iya. Oh sesekali tapi boleh nggak gitu kita coba makan makanannya? Sekali tapi ya nggak usah sering-sering. Iya. Kata teman saya juga gitu. Katanya boleh. Iya. Makan tepung boleh tapi jangan banyak-banyak. Karena kan di sini seret nih. Iya. Tepungnya itu kan tepung yang udah jadi bergolak. Kenali jenis makanan. Kenali jenis makanan. Itu contohnya... Misalnya nih ada makanan. Ah kenal nggak ya? Nggak kenal nih. Kalau nggak kenal jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Bukannya turun. Kayak topiknya pendeta. Kakak Rai. Ini tipsnya kalau untuk Mas Aji. Makanannya apa yang harus dijaga atau dibantu. Ini kayak Mas... Nah saya kasih tau ya. Iya. Mas Aji gitu kan. Kenapa orang kalau fitness-fitters selalu pakai ikitan pala. Iya. Karena begitu dia ngangkat. Itu darah naik. Oh gitu. Harus diket. Biar apa? Biar apa? Biar nggak buyar. Ini mah bercanda lu sih. Temen lu nih. Ini nggak paham. Ini alih nutrisi. Alih nutrisi. Jadi ototnya nyamping. Ototnya gerak. Ototnya gerak. Ini ntar Mas Aji sama Pak Wendi bisa langsung konsultasi. Langsung sama Kak Rai ya. Nanti boleh ya. Ntar ada ya. Boleh. Nah kita tinggal ngomong aja ya kalau masalah ini. Tinggal kasih tau aja. Soal begitu sih gampang. Eh mumpung ada Mas Ade. Coba ini. Coba ini. Coba ini dulu dong. Coba ini dulu nih. Coba ini dulu nih. Sade silahkan Mas Ade. Ada meeting nih Sade. Coba ini dulu nih. Coba ini dulu nih. Ya. Ya udah jangan kemana-mana. Kita bakalan balik lagi. Terus di Becana Pagi.